I won't let you go, I need you from my side Halo guys, sudah banyak dari kalian yang request game RPG yang support bahasa Indonesia Dan hari ini, kami akan memberikan beberapa rekomendasi game baru yang sudah support bahasa Indonesia Tapi hanya untuk teks dan subtitlenya saja Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini Dan berikut 7 game RPG bahasa Indonesia terbaik Android versi daftar game Monster Saga Evolution Untuk kamu yang merupakan pecinta game MMORPG dan ingin memainkan game yang sudah support bahasa Indonesia Maka kamu harus cobain game yang satu ini Apalagi, Monster Saga Evolution juga bisa dibilang sangat cocok untuk para pengguna perangkat kentang Walaupun memang game ini sangat pahituin Tidak hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia Tapi bahkan dubbingnya pun juga sudah diisi oleh suara dari orang Indonesia Monster Saga Evolution memungkinkan kamu untuk memilih 3 class berbeda Untuk digunakan di mana masing-masing class punya 2 pembagian class lainnya Setelah itu, kamu perlu mengerjakan misi Meningkatkan level karakter kamu Mengumpulkan equipment dan upgrade skill Serta equipment yang kamu gunakan Watcher of Realm Watcher of Realm merupakan game RPG Tower Defense yang diterbitkan oleh Moonton Beberapa bulan yang lalu Tapi masih termasuk salah satu game baru di Playstore Watcher of Realm akan mengajak kamu untuk memasuki arena Dan menempatkan karakter kamu ke posisi yang sesuai Dan menentukan strategi untuk mengalahkan musuh Ada beragam karakter yang punya kemampuan dan juga role berbeda yang bisa kamu gunakan Seperti tanker, DPS, healer, dan masih banyak lagi Karakter tersebut bisa kamu dapatkan lewat fitur gacha Dan setiap karakter punya tingkat rating yang berbeda Dimana semakin tinggi ratingnya maka semakin kuat juga bonus atributnya Tidak hanya itu, kamu juga harus meningkatkan kekuatan karakter kamu Agar kamu bisa lebih mudah melewati semua level yang ada dalam game tersebut KLEA ADVENTURE KLEA ADVENTURE merupakan game RPG petualangan Yang memberikan nuansa dunia fantasi untuk para pemainnya Dengan karakter bernama KLEA sebagai pemeran utamanya Game kali ini bercerita tentang KLEA yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni Dan disana dia menemukan banyak sekali monster dan hewan buas yang menakutkan Meskipun banyak yang menggeluh soal gameplay yang masih bisa dibilang kaku banget Tapi itu bisa ditutupi dengan mekanisme dan konsep game yang lumayan seru Dimana kamu juga bisa merasakan pengalaman bermain game survival crafting Yang disajikan oleh game kali ini Apalagi ada map yang lumayan luas untuk kamu jelajah Selain itu, pemain juga bisa menggunakan banyak jenis senjata Yang bisa kamu dapatkan seiring berjalannya game tersebut Baik itu dari crafting ataupun bisa kamu temukan selama menjalankan misi Soul Neck Prequel Soul Neck Prequel merupakan game RPG dengan grafik pixel art yang sangat populer belakangan ini Dan kebetulan juga baru hadir di Play Store Indonesia Game yang digadang-gadang menjadi saingan dari Guardian Tales Dan memiliki gameplay dan visual yang sedikit lebih baik dari game tersebut Soul Neck Prequel juga memungkinkan kamu untuk memilih salah satu Dari beberapa class berbeda yang bisa kamu pilih ketika akan memasuki game Setelah itu, kamu akan memulai sebuah petualangan Dan mengerjakan misi untuk meningkatkan level kamu Dan membuka lebih banyak fitur Kamu bisa membuka beragam skill Mengumpulkan equipment yang jauh lebih baik Dan menentukan building dari karakter kamu Lost Dungeon The Relic Hunter Kalau kamu adalah penyuka game pixel art atau player yang pernah memainkan game seperti Guardian Tales seperti sebelumnya Maka sepertinya kamu harus coba game yang satu ini Lost Dungeon merupakan game RPG yang kebetulan baru saja hadir di Play Store Indonesia Dan mengusung tema pixel art sebagai tampilan visualnya Meskipun disini kamu bisa bertemu dengan player lain Tapi itu hanyalah sebatas di kotanya saja Dan tujuan kamu adalah untuk menjelajah dungeon secara solo Dan mengalahkan berbagai musuh di dalamnya Semakin jauh kamu menjelajah Maka semakin sulit juga musuh yang akan kamu hadapi Dan tentu saja kamu perlu mengumpulkan lootingan dari chest atau dari drop-up monster Secara keseluruhan Lost Dungeon The Relic Hunter merupakan game santai Yang mirip seperti game idle Tapi memiliki gaya yang lebih kompleks dan bisa dimainkan secara manual Black Moon Black Moon merupakan game RPG anime yang sebelumnya juga sudah pernah dirilis di server China Dan sekarang dibawa oleh Play Park ke server SEA Black Moon akan membawa kamu ke dalam gameplay yang bisa dibilang mirip banget Seperti Purnishing Grey Raven Dimana ada 3 main karakter yang bisa kamu pilih Masing-masing main karakter tersebut juga punya 2 klas turunan yang bebas untuk kamu tentukan Dan setiap klas punya skill dan keterampilan yang berbeda Meskipun hanya terlihat seperti game 2 dimensi biasa Nyatanya game kali ini juga memiliki segudah fitur menarik Salah satunya adalah fitur PvP Yang memungkinkan kamu untuk bersaing dengan orang sungguhan Secara gameplay kamu akan diminta untuk menyelesaikan berbagai dungeon Dan kerennya lagi adalah Kamu bahkan bisa memasangkan karakter kamu Dengan 6 senjata berbeda Yang akan memberikan kamu skill tambahan Black Clover Mobile Akhirnya sekarang Black Clover Mobile sudah resmi hadir di Indonesia Dan sudah bisa kamu mainkan lewat Playstore Dan tentu saja sudah support bahasa Indonesia Black Clover juga merupakan salah satu serial animasi Jepang Yang sangat populer di kalangan pecinta anime action Dan menjadi salah satu game yang mengadaptasi serial anime Yang paling wajib dinantikan di tahun ini Game kali ini mengusung konsep game RPG open world Dimana pemain bisa menyelesaikan beragam quest Dan sistem battle turn-based strategi Tapi sayangnya untuk map open worldnya Sama persis seperti Honkai Starell Dimana hanya bisa digunakan untuk interaksi dengan NPC Secara keseluruhan Black Clover Mobile Membawa kembali dari ciri khas game kali ini Dengan konsep 3D Dimana pemain juga bisa mengkoleksi beragam karakter Yang berasal dari animenya Dan bisa kamu dapatkan dari gacha Itulah 7 game RPG dengan support bahasa Indonesia Terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan Untuk kalian kali ini Kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!